Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob bagaimana kabar semoga sehat selalu ya di kesempatan kali ini ng-tech akan share tutorial bagaimana cara karaokean di laptop dengan tools yang sederhana tapi sebelum kesana kita intro dulu hai hai Baik sob, kita sudah masuk tahap setup toolsnya Jadi di splitter ini ada gambar headset dan mic Jadi di mic clip on ini kita sambungkan ke yang ada logo micnya ya sob Jangan sampai terbalik Jadi sobat sambungkan aja Nanti ini akan jadi input suara kita ke speaker nanti Dan yang untuk gambar headset kita sambungkan ke kabel aux Nanti yang kabel yang satunya kita sambungkan ke speaker Ini akan jadi output audio rekaman kita nanti sob Kita sambungkan Kemudian untuk jack audionya, audio dari splitternya Nanti ini yang akan kita sambungkan ke laptop Baik sob, kita sudah masuk di tampilan desktop Disini saya menggunakan windows 10 sob Jika sobat menggunakan windows di bawahnya disesuaikan saja ya sob Disini di bagian searching kita cari sound Jadi sobat ketikan saja sound Kemudian di tab kanan sobat klik open Jika sudah muncul menu seperti ini Di menu sebelah kanan sobat pilih yang nomor 2 Jadi sound control panel Klik sound control panel Kita akan masuk ke settingan soundnya Jadi settingan ini sob Supaya si mic tadi suaranya keluar di speaker Jadi kita masuk ke menu recording Sobat klik kanan di mikrofon Karena kita menggunakan mikrofon Klik kanan Kemudian sobat provertis Disini kita masuk ke menu listen ya sob Listen Oke Jika sobat belum setting sebelumnya Listen to this device ini belum kecentang ya sob Jadi sobat centang Yang listen to this device Untuk memunculkan mikrofon tadi ke speaker Sobat pilih oke Disini Belum Ini sob Belum keluar suaranya Untuk windows 10 Kita harus aktifkan mic nya Kita aktifkan mic nya Jadi bagaimana caranya Sobat masuk ke pencarian lagi Sobat ketik disini Mikrofon Jadi disini akan keluar menu Jadi sobat bisa pilih Because which app can access your microphone Jadi sobat klik yang Di bawah Oke Disini Mikrofon access to this device off ya sob Jadi sobat klik change Change disini Disini belum aktif Kita aktifkan sob Untuk mic nya Disini bisa kita pilih Untuk mikrofon ini Di aktifkan di Aplikasi di bawah ini Jadi sound recorder bisa Aplikasi pihak ketiga juga bisa Jadi setelah itu Sobat Close aja Disini bisa kita lihat Untuk Gambar mic nya sudah keluar Berarti itu sudah berhasil ya sob Sampai jumpa di video selanjutnya 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 semoga sobat ngitek terhibur ya mendengar suara emas saya baiklah sob silahkan dipraktekan di rumah dan untuk toolsnya gampang sekali dicari sopasti harganya bersahabat untuk kekurangannya ada persekian detik delay untuk suaranya tapi saya rasa itu tidak mengganggu untuk kualitas rekaman kualitas audionya sob baiklah jika sobat suka dengan video ini silahkan klik tombol like subscribe karena subscribe itu gratis share ke teman-teman kalian jika merasa video ini bermanfaat jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya sobat tidak ketinggalan update video dari kami saya tam dari ngitek pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax